Kemudian hari ini bahwa DOB itu, pemakaran-pemakaran daerah autonomik baru itu bukan hanya semata-mata kebutuhan Tasik Utara, tetapi ini sudah mutlak menjadi kebutuhan Jawa Barat, ini persoalannya. Saya setuju, jadi pendekatannya bukan suka tidak suka, laik dan dislaik terhadap pemerintahan ada. Tapi semata-mata bagaimana kita ingin mempercepat tingkat kesejahteraan rakyat, orientasinya hanya itu. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Ngopi bersama dua orang yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama saya ingin menyapa dulu senior kita, Kang Yogi Taraga, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gotar. Harus lengkap kan? Harus lengkap. Sehat kan? Alhamdulillah, Kang Almi. Sehat ya, dan ini yang ditunggu-tunggu kita. Kalau dulu sering banget di radar TV jadi narasumber, hari ini kemarin diharap dulu segala muncul lagi dengan jabatan yang baru. Kang Atorinanto, Ketua Presidium Pemekaran Tasik Melayu Utara. Gimana sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih undangannya. Seperti apa progresnya dari awal sampai akhirnya bisa terbentuk presidium, kemudian nanti ke depan langkahnya agak seperti apa? Ya, Alhamdulillah bahwa tanggal 31 Juli kemarin, tepatnya di pesantren Darussalam, diadakan rempuk Tasik Utara. Dan pada saat itu saya diamanati oleh peserta pada saat itu, dan kemudian Pak Haji juga, Alhamdulillah ikut hadir. Saya diamanati untuk menjadi Ketua Presidium untuk daerah otonomi baru Tasik Utara. Kemudian dari situ, kami tidak berlama-lama, begitu struktur terbentuk, maka kami langsung gaspol untuk melakukan sosialisasi ke tiap-tiap kecamatan dan tiap-tiap desa. Karena bukan saja sosialisasi, tapi juga penataan organisasi, penataan administrasi, langkah-langkah kerja, kemudian progres, membangun komunikasi politik, baik itu dengan teman-teman di partai politik ataupun juga di birokrasi. Itu kita lakukan dengan sebuah target bahwa selamat-lambatnya tanggal 20 September, bahwa usulan pembentukan daerah otonomi baru Tasik Utara ini harus sudah masuk di DPRD Kabupaten Tasik Malaya. Oke, dan sekarang sudah berarti? Sudah, artinya bahwa karena itu kan di dalam undang-undang diamanati minimal 72 persen. Di Tasik Utara ini meliputi kecamatan Sukaratu, Cisayong, Sukaning, Rajapola, Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pagerageng, Sukarasik. Dan itu semuanya ada 76 desa. Maka ketika kita berbicara 72 persen, maka setara dengan 57 desa. Alhamdulillah, hari ini setelah kemarin kita melakukan rapat evaluasi dengan teman-teman presidium dan juga teman-teman dari tiap-tiap kecamatan, progresnya lumayan bagus dan terhitung tiga hari yang lalu sudah terkumpul dukungan mencapai 38 desa. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum tanggal 10 ini semuanya sudah terkumpul sehingga progres untuk tanggal 20 yang nanti akan kita masukin ke teman-teman di DPRD Kabupaten Tasik Malaya ini bisa berjalan sesuai dengan schedule. Sebenarnya kalau misalkan saya lihat juga mengikuti progres dari yang waktu lalu di obrolkan, karena di forum ini itu dulu sama Kang Ami, kita sama Kang Yud benar-benar ini gimana nih progres. Karena memang dari potensi dan segala macam nampaknya sudah masuk. Ada kendala nggak sih yang kemarin? Karena kalau misalkan saya lihat itu cukup cepat gitu. Intinya bahwa memang minim kendala kalau misalkan saya lihat. Ya sebetulnya kan bahwa isu pemekaran ini kan isu DWB itu bukan barang baru sebetulnya. Sejak 10 tahun yang lalu juga sama. Tetapi hari ini kemudian dinamika masyarakat berkembang, dinamika politik juga berkembang. Kemudian hari ini bahwa DOB itu, pemekaran-pemekaran daerah autonomik baru itu bukan hanya semata-mata kebutuhan Tasik Utara, tetapi ini sudah mutlak menjadi kebutuhan Jawa Barat. Ini persoalannya. Jadi persoalannya bahwa hari ini itu ketika ada DOB, tidak ada urusannya dengan ketidakpuasan dengan Kabupaten Induk. Tidak ada urusannya, kita apa namanya tidak puas dan tidak ada hubungannya. Bahwa di situ kita katakan bahwa kami sampaikan bahwa DOB itu adalah kepentingan Jawa Barat. Jadi opini-opini terkait dengan merasa tidak puas kemudian ini makanya tidak ada ya? Tidak ada. Bahkan hari ini kami bersyukur bahwa support dari pemerintah daerah Kabupaten Tasik Malaya di dalam membangun, baik itu infrastruktur maupun yang lain-lainnya. Alhamdulillah bahwa hari ini putra Tasik Utara, Pak Haji Yudmintaraga sudah mendapat predikat baru sebagai Raja Hotmic. Gitu kan? Gitu kan? King Hotmic. Di Tasik Utara. Artinya bahwa dengan infrastruktur yang memang hari ini apa terbangun cukup baik di Tasik Utara, ini adalah peran daripada pemerintah Kabupaten Tasik Malaya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak puas. Jadi sekali lagi bahwa yang mesti kita baca ketika kita berbicara DOB, bacaannya adalah bukan bacaan rektimana gaji, bukan itu persoalannya. Yang mesti kita lihat adalah secara universal bahwa ada kenjomplangan antara APBD Jawa Timur dan APBD Jawa Barat. Dimana selisihnya itu lebih dari 7 triliun. Gitu. Kalau saya salah nanti saya pikir Pak Haji bisa ngoreksi itu. Ya jadi narasi yang dibangun itu tidak negatif ya ketika? Bukan, bukan itu. Jadi karena memang sudah ada kebutuhan, potensi juga syarat-syarat juga namanya sudah mumpuni, jadi kan memang kendala itu nampaknya tidak harus ada. Kang Yon sebagai orang putra asli di Tasik Utara, posisinya sekarang tuh seperti apa ngedorong mereka pada akhirnya, walaupun tadi sudah disampaikan rajanya hot make di Tasik Utara, kemudian ya posisinya juga hari ini mewakili rakyat Utara. Di sini, di dalam kerudukan pembentukan DOB Tasik Utara, supunya seperti apa? Atau melihat pergerakan teman-teman di presidennya seperti apa? Ya terima kasih Kang Hilmi, kita bareng lagi ngopi nih. Walaupun airnya hampir habis nih. Jadi Kang Hilmi begini ya, saya setuju, jadi pendekatannya bukan suka tidak suka, laik dan dislaik terhadap pemerintahan ada. Tapi semata-mata bagaimana kita ingin mempercepat tingkat kesejahteraan rakyat, orientasinya hanya itu, dengan cara bagaimana mendekatkan pelayanan publik. di daerah kabupaten Tasik. Walaupun sesungguhnya, pemekaran daerah otonomi ini domain pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat. Tapi undang-undang mengamanatkan prosesnya dari bawah. Jadi harus ada kemauan politik dari rakyat, pemerintah daerah, yang diwakili oleh desa ya. Ada kepala desa, ada BPD. Disitulah mau enggak masyarakatnya melakukan gendak politik itu melalui daerah pemekaran. Semata-mata ingin lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kami melihatnya, ya tentu sebagai rasa tanggung jawab, tidak ingin lagi melihat daerah kami, Kabupaten Tasik, itu menjadi daerah yang kehidupannya miskin, dibandingkan dengan kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kami ingin daerah kami, Kabupaten Tasik, menjadi masyarakat yang kesejahteranya ada di papan atas lah gitu. Kalaupun tidak menjadi ranking satu, ranking dua. Karena itulah semua yang diharapkan oleh masyarakat bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dari situ, ya pendekatan di situ. Kalau melihat pendekatan di situ, tidak ada etika tidak baik kami ingin memisahkan diri, kami tidak senang terhadap pemerintah. Tidak, karena kita sama-sama ada di daerah Jawa Barat dan ada di negara NKRI. Jadi sebetulnya seperti itu. Ya kita dengan teman-teman dulu melanjutkan perjuangan Mas Atto. Dulu mungkin Mas Atto sudah lupa karena punya jabatan di KPD. Saya bilang, Mas dulu kan pernah ngajak-ngajak saya juga, mari kita bung atau hidupkan kembali. Ya semuanya Alhamdulillah sepakat. Ya sepakat atas namakan rakyat Kabupaten Tasikmalaya bagian utara seperti yang disebutkan Mas Atto. Kita memanfaatkan kehendak dan peluang yang ada di Jawa Barat. Jadi pemekaran ini memang sudah menjadi kebijakan pemerintah Jawa Barat. Paling tidak kita memiliki 42 kota kabupaten. Kita kan baru punya yang definitif 27 kota kabupaten. 8 atau 9 by proses sudah ada di Jakarta. Jadi kalau 8, 27, 30, 30, berapa ya? 36. 36. Jadi kita Jawa Barat masih ada kesempatan 6 kota kabupaten. Dan ini setiap kota kabupaten berlomba. Seperti yang disebutkan. Jadi bukan di Kabupaten Tasikmalaya saja. Ya Kuningan, ya Cianyur, ya Bogor, ya Subang, ya Kebupaten Bandung, ya Indramayu. Saya bilang yang sejahtera jangan kebupaten mereka saja. Kita juga harus sejahtera melalui pendekatan pemekaran. Makanya saya mengingatkan teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk persedium. Dibangunkan berarti yang kemarin yang sempat terlelap gitu. Sempat terlelap dengan rencana-rencana itu. Kebetulan peluangnya ada. Dan ini menjadi kebijakan politik pemerintah. Kang Atto kalau misalnya setelah terbentuk struktur presiden ini, ini kan yang saya tahu nanti harus ada yang mengkaji lebih dalam lagi terkait kelayakan si pebetukan BW ini. Setelah ini tuh apa nanti, Kang? Ya sebetulnya kan tahapan-tahapannya juga sudah diatur di dalam undang-undang. Bahwa kami ini sebagai fasilitator, bagaimana fasilitator ini menjembatani. Menjembatani keinginan masyarakat yang dituangkan, diwakili oleh teman-teman BPD dan pemerintah desa untuk menyampaikan keinginannya tentang pembentukan daerah otonomi baru. Maka kemudian tentu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya setelah itu akan melakukan kajian akademis dan sebagainya. Dan beberapa hari yang lalu kita juga sudah komunikasi dengan Pak Sekda. Pak Sekda, Pak Haji menginginkan bahwa di tahun 2024 itu ini harus sudah mulai masuk kajian akademis. Artinya bahwa progresnya juga sangat luar biasa dari pemerintah daerah. Sehingga yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana menggugah sebuah kesedaran masyarakat. Kemudian di tahun sekarang ini, selamat-lamatnya bulan September, usulan DUB kami masukkan, maka setelah itu nanti pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan mengolah semuanya. Tentu bahwa ini juga dari Tresidium akan melakukan komunikasi, koordinasi di dalam segala aspek gitu. Karena ini adalah merupakan produk politik yang tadi disampaikan sama Pak Haji Yot. Tentu kami juga harus melakukan komunikasi pendekatan yang lain-lainnya. Karena memang proses DUB ini adalah sebuah proses yang proses besar, pekerjaan besar. Maka dibutuhkan ide besar, tenaga besar, energi yang besar. Dan bersyukur Alhamdulillah hari ini tadi Pak Haji Yot sudah menyampaikan bahwa kenapa kami cepat hari ini. Karena memang Alhamdulillah kita semuanya kompak. Potensi-potensi yang ada di Tasik Utara seperti kita lihat sendiri. Pak Haji Yot yang saya pikir usianya jauh di atas kita memiliki semangat yang luar biasa. Tentu ini memacu gitu. Memacu, memicu teman-teman muda gitu. Kalau ngomongin letak geografis, tadi kami sudah menyinggung bahwa sebenarnya kalau dipikir-pikir ya juga bahwa mukanya Kabupaten Tasik itu sekarang sebenarnya ada di daerah itu. Karena kalau dari Bandung datang itu ya ke Tasik Utara. Saya ingin tadi ulang, kalau misalnya penggambaran letak geografis nanti yang akan, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi kalau secara inilah, dari mana ke mana sih kan kalau misalnya batasan-batasan letak geografis yang nanti harusnya berpisah gitu dari kabupaten. Tasik Utara itu kan mengacu pada perda yang ada di komunitas Yikmalaya bahwa yang dimaksud Tasik Utara itu adalah meliputi sembilan kecamatan. Dari wilayah kecamatan Sukaratu, berarti di dalamnya ada Galunggung. Oh, Galunggung nanti ke bawah? Tasik Utara. Kemudian turun sedikit ada Cisayong. Maka di situ sudah ada wisata baru, ada Curug Bada, kemudian ada apa namanya, batu black. Berasnya sudah diekspor juga. Berasnya sudah diekspor juga. Itu yang perbatasan dengan Kota Tasik berarti ya? Kalau yang ke Ciamisnya? Ciamis di sana ada Pager Age. Ada Pager Age. Pager Age itu ada Guranteng. Ada Guranteng di situ. Ada wisata yang saya pikir hari ini perkembangannya luar biasa. Ada Pasir Kirisik, ada Parung. Kemudian Tasik Utara punya pesantren, Suria Layak, punya perguruan tinggi. Masuk ke Sukarsik. Kemudian ini juga sebuah potensi yang luar biasa. Kemudian masuk lagi berimitan dengan Raja Pola. Kita ketahui sendiri. Kerajinan di Raja Pola seperti apa. Di situ ada pesantren potensial, pesantren Darussalam. Maksudnya bahwa tidak ada. Jadi tidak ada logika yang mengatakan bahwa kita tidak siap. Kabupaten Karunia itu kan. Jadi Kabupaten Tasik yang sekarang nyaris habis sebenarnya di potensi-potensi yang... saya pikir esensi otonomi daerah itu kan dua. Satu percepatan pelayanan yang tadi disampaikan mendekatkan pelayanan publik. Yang kedua adalah percepatan pembangunan. Sekarang persoalannya bukan habis atau tidak habis. Tetapi proses itu yang hari ini harus dikejar. Proses kecepatan pelayanan itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa apakah kita tidak iri dengan Jawa Timur? Kita ini provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk yang sangat banyak. Maka kita butuh progres. Kita butuh progres. Kita butuh ada kemauan politik. Di mana kemauan politik ini juga harus di dorong secara bersama-sama. Hari ini kita bersyukur teman-teman di legislatif. Semuanya kompak, sepakat. Dan kita juga menginginkan bahwa progres ini bukannya semata-mata didorong di Tasik Utara. Tetapi seluruh elemen komponen di Jawa Barat. Kita harus bersama-sama. Kamu untuk memastikan bahwa ini tidak hanya tanda kutip kepentingan kelopok misalnya. Masyarakat di sana seperti presidium melakukan survei masyarakat bahwa sebenarnya mereka juga ini datang disitu dari yang paling restrut bahwa pemantaran ini harus didorongin secepatnya. Secara normatif tentu kami berpatokan pada usulan yang disampaikan masyarakat melalui BPD dan pemerintah desa. Artinya bahwa yang kita pakai adalah acuannya itu. Kemudian yang kedua pro kontra saya pikir wajar. Dan ini juga pada saat awal-awal ketika kami ditanya nih sama sama sesuatu kita bagaimana Tasik Utara tentang pro dan kontra. Jadi Tasik Utara ini ketika dimekarkan ada pro dan ada kontra. Tidak dimekarkan pun ada pro dan ada kontra. Oke Kang Haji kalau tadi ngomongin bahwa kebijakan ini nantinya bermuara pada produk politik kelas atas lagi seperti apa Kang Haji yang hari ini juga duduk di posisinya di tengah juga karena di provinsi untuk apa ini harus di harus dikejar kemudian disitu ada pro dan politik yang tadi disampaikan. Yang pertama saya mengharapkan persedium menyelesaikan proses dari bawah. Karena pemekaran ini selain keinginan masyarakat harus disetujui oleh Bupati dan DPRD maka program-program kegiatannya dipercepat sehingga bisa mengejar apa yang menjadi program legislasi daerah di Kabupaten Tasik Malaya. Karena nanti ada perda kan. Nah saya minta itu bisa segera diselesaikan. Kalau sudah selesai disetujui oleh Bupati dan DPRD-nya kan nanti bisa diselesaikan disampaikan ke provinsi. Menjadi pekerjaan saya disitulah. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa mengejar proses teman-teman yang sudah ada di Jakarta. Tentu apa itu pemekaran itu kan kebijakan politik pemerintah pusat dan sekarang kendalanya ada moratorium. Nah mudah-mudahan Bapak Presiden Pak Jokowi segera mencabut itu. Dan saya berharap pada teman-teman anggota Dewan yang duduk di Senayan juga bisa mempercobat pencabutan proses moratorium. Sebetulnya moratorium itu kan mungkin peraturan pemerintah ya atau keputusan Presiden lah gitu ya. Keputusan Presiden kalau saja nanti di kemudian hari ada proses merevisi undang-undang otonomi daerah barangkali itu bisa menjadi pekerjaan kita bersama secara politis untuk mempercepat moratorium itu. Tapi saya tegaskan kembali pemekaran ini bukan suka tidak suka senang tidak senang dan jangan ada pemikiran ya nanti habis ibu kota induk Tidak juga kalau kota induknya nanti kabupaten induknya sekarang apa itu Tasik Selatan Tasik Utara berkembang tentu kan kabupaten lamanya juga pasti berkembang kota Tasik juga pasti berkembang pasti berkembang dan ayah bahasa Sunda anu istilah saat ikma kage saat ikma kageroh lah gitu jadi kan dan ini mendekatkan pelayanan publik memperpendek proses pembangunan gitu ya Kang Atos sebenarnya kalau di presidium itu sampai membahas soal ini gak sih kajian bagaimana nanti PAD sampai ke sana gak sih pemasukan potensi-potensi yang akan dibangun ke sana gak sih kalau kalau secara normatif maka itu sudah menjadi wilayah akademis tetapi sebagai pemundaran pengetahuan makanya ini wajib dikaji gitu wajib dikaji bukan saja tentang potensi PAD tetapi juga potensi-potensi yang lainnya jumlah ASN jumlah sekolah SD kemudian sampai jumlah kendaraan bermotor gitu itu kita data sebital itu ya karena ini harus detail karena kan kendaraan bermotor maka itu itungnya kan dengan pajak dengan retribusi jadi kita berapa orang sih yang punya mobil gitu kan sampai setel itu kemudian kita juga sampai ngukur kepatuhan kita untuk membiarkan pajak itu di tas di putra itu berapa persen kepatuhan pengusaha pelaku-pelaku pengusaha di kita itu berapa persen sebetulnya gitu semuanya kita kaji sebagai sebagai pemendaraan pengetahuan dan sebagai bahan evaluasi bahwa apapun peristiwanya bahwa budaya-budaya yang memang sekiranya dapat menghampat proses pembangunan kita sama-sama untuk apa namanya menyongkel supaya peredaran darah ini bisa kembali normal oke kan kalau misalkan secara keseluruhan aja secara globalnya aja kira-kira kalau misalnya nanti yang akan menjadi sumber pendapatan paling besar nih di kabupaten ayat-ayat seputara sendiri walaupun kemarin dulu tuh kan gini kita ngobrol soal pemasukan pembagian ini dari karaha tuh itu dari mana kan yang kabupaten Tasi Kutara nanti Kang Helmi bisa cek bahwa kepatuhan pelaku pengusaha rumah makan di Tasi Kutara itu memiliki potensi masukan PAD yang luar biasa yang PAD 10% itu luar biasa itu punya kepatuhan yang luar biasa itu bisa dicek kemudian yang berikutnya dari PBBS aja kita itu memiliki gundukan masyarakat yang paling banyak di Tasi Kutara itu artinya bahwa kita tuh lebih besar dibanding daerah-daerah yang lain itu dari sisi yang normatif yang hari ini ada gitu terus ketika kita mau menggali potensi yang hari ini ada maka potensi gigoternal itu karaha bodas itu juga luar biasa gitu potensinya gitu kemudian di Tasi Kutara ketika kita umpamak nih umpamak nih kalau Tasi Kutara itu dibangun mal yang cukup besar saya pikir ini akan kita akan menjadi wilayah segitiga emas yang bisa dikunjungi bukan saja dari Tasi Kota tapi juga dari Garut dari Majalengka atau kalau saja gitu di wilayah Ciawi itu dibangun rumah sakit yang separa gitu seperti jasa kartini umpamak gitu maka saya pikir ini juga akan menjadi wilayah yang segitiga emas yang akan menjadi kunjungan terus ditambah hari ini kesadaran sadar wisata yang ada di Tasi Kutara ini menggeliat kita bisa lihat gitu dari kecamatan Kadipaten wisata-wisata desanya menggeliat gitu hari ini kita punya objek wisata yang sangat dominan gitu di Priangan Timur kita punya mohon maaf saya sebut Ampera kita punya kita punya yang hari ini sedang menasional kita punya parung gitu dimana artis-artis tokoh-tokoh publik pada mampir ke situ gitu kita punya raja pola kerajinan yang sangat luar biasa sudah go internasional sudah go internasional gitu terus kemudian Galunggung itu sudah lagi berbicara Jawa Barat dan bicara Indonesia Galunggung itu sudah berbicara dunia gitu sekarang tinggal bagaimana keinginan kemauan satu lagi Kang soal ibu kota nanti Tasik Utara sepertinya sudah dipetakan juga apakah ya walaupun hari ini kalau bicara tentang Tasik Utara kan ada di Ciawi lah pusatnya ya memang tetap akan di situ atau ada kemungkinan usulan-usulan usulan-usulan ini tentu banyak gitu ada yang menyampaikan keinginan Kabupaten Galunggung Kabupaten Ciawi Kabupaten Tasik Utara banyak gitu tapi ya tentu kami sebagai apa namanya fasilitator menampung itu apapun namanya tetap kita tampung tapi kan nanti dari nama kemudian posisi geografis nanti akan dimana pusat ibu kota itu tentu nanti kajian akademis yang menentukan gitu satu kelar lagi bahwa kita punya potensi baru yang luar biasa potensi apa itu dibangunnya jalan baru jalan baru jalan Ciawi Singaparna ini Ciawi Singaparna ini ternyata kemudian menggugah tingkat apa namanya sadar wisata kuliner-kuliner kemudian muncul apa namanya ekonomi-ekonomi kreatif yang sepanjang jalan itu muncul itu padahal masih belum dilalui oleh kendaraan umum apalagi nanti ada ciga atas masuk disitu gitu sehingga ya kita berharap bahwa yang tadi disampaikan sama Pak Haji Yot bahwa sejatinya bahwa Tasik Utara apa sih yang tidak ada di Tasik Utara 82% saya pikir infrastruktur yes deh gitu dibanding yang lain Pak Haji sebagai wakil rakyat yang harusnya hari ini melihat kabupaten ini kan dari atas nih kayak meneropong ke bawah gitu karena akan di depan provinsi apa kira-kira gagasan besar yang sebenarnya harus ditangkap dari kalau teman-teman apalagi sudah ada struktur presidium kemudian Kang Haji juga ada yang harus diperjuangkan di level pusat kira-kira pesan untuk mereka ini apa Tasik Malaya itu Garut Sukabumi Cianjur Ciamis Panganaran termasuk kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan dan itu menjadi prioritas karena daerah-daerah itu dari sisi pendapatan masih tertinggal oleh Jabar Tengah Maka ada kebijakan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalan tol Cilenyi Garut Tasik Malaya Ciamis Cilacap sampai ke Jawa Tengah dan itu sudah menjadi prioritas nasional dan sudah mendapatkan payung hukum dalam bentuk keputusan Presiden Bapak Ciga Tas segera dibangun oleh karena itu dari Provinsi Jawa Barat harus mendorong itu Terakhir apa pesan dari sesepuluh anak-anak Presidium atau masyarakat ini kan generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan bagaimana mewujudkan cita-cita kita membangun daerah supaya masyarakat lebih sejahtera yang pertama kita tetap kompak lalu melakukan penetrasi kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan sehingga kita bisa mencapai waktu yang sudah ditargetkan sesungguhnya yang paling penting juga melakukan komunikasi politik antara Presidium walaupun kita sudah mengantungi kemauan politik dari akar rumput tetap itu kita jaga kita terus supayakan termasuk kepada kekuatan sosial politik yang ada di Kabupaten Tasik Malaya termasuk tentu kepada Bupati Kepala Daerah Pak atau tetap harus melakukan koordinasi yang intens sehingga tidak ada miskomunikasi yang bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari semata-mata kita ingin lebih bagaimana mempercepat peningkatan kesejahteraan itu saja sebetulnya baik terakhir juga buat Kang Ato setelah ini apa nih progres yang akan dilakukan tinggal menunggu apalagi kemudian juga teman-teman tadi masanya adalah hanya butuh kompak saja dan komunikasi dengan bagaimana tentu bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah pekerjaan besar tentu kita butuh dukungan dari semua pihak Pak Haji Yod yang seperti kita ketahui juga apa namanya mudah-mudahan terus memanitor support sehingga kami-kami yang muda ini tetap diberikan nutrisi supaya kami tetap solid kompak dan bisa memwujudkan cita-cita yang luar biasa ini terakhir lagi paling terakhir di struktur presidium sendiri sekarang masih kompakkah atau sebagian yang kemasukan angin sampai sampai hari ini Alhamdulillah apa namanya dan sebetulnya sejak sejak zaman kita juga dulu sejak sebetulnya tetap ada tetap kompak tetap solid cuman hari ini barangkali kekuatannya juga lebih besar kalau dulu saya ingin sampaikan kalau dulu mungkin Pak Haji Yod baru setengah hati sekarang sepenuh hati sepenuh hati sepenuh hati mencintaimu jadi ya saya pikir bahwa yang ada adalah bahwa karena memang teman-teman presidium juga punya profesi masing-masing ada yang jadi dosen ada yang jadi guru kemudian ada yang juga jadi kepala desa ada yang yang lain-lainnya sehingga kita mungkin agak sering kesulitan di dalam mengkoordinasikan karena masing-masing punya pekerjaan hanya soal waktu saja yang lain-lainnya yang lain-lainnya yang lain-lainnya yang mencinta yang lain-lainnya